Hai bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam hormat sahabatku semuanya dimanapun saudara berada seperti biasa yang belum subscribe silahkan subscribe channel yang paling mantap ini kawan baik disini saya akan menyampaikan informasi terkait sikap menteri agama ya Gus Yakut Hai saya bacakan dulu tekstualnya dari media online demokrasi.id dengan judul sikap menak Yakut di kasus Ferdinand dan Habib Bahar Smith satu tegas satu suruh tabayun Menteri agama Yakut Khalil Qomas menunjukkan sikap berbeda antara kasus yang dialami pegiat media sosial Ferdinand Hutahayan dan Habib Bahar bin Smith terkait ujaran kebencian dan keonaran di ruang publik soal kasus Ferdinand Hutahayan yang dilaporkan terkait cuitannya yang menyebut Allah melobah menteri agama Yakut meminta masyarakat agar tidak terburu-buru mempolisikan Ferdinand tanpa didasari informasi yang komprehensif saya mengajak masyarakat untuk tidak buru-buru menghakimi Ferdinand kita tidak tahu apa niat sebenarnya Ferdinand memposting tentang Allahmu ternyata lomah itu kata Yakut di Jakarta Jumat 7 Januari 2022 kemarin Menteri agama memaklumi cuitannya Ferdinand karena status muhalafnya sehingga Menteri agama sarankan ada tabayun termasuk dalam hal akidah jika ini benar maka Ferdinand membutuhkan bimbingan keabak keagamaan bukan cacian untuk itu klarifikasi atau tabayun pada kasus ini ini adalah hal yang mutlak kata Menteri agama Menteri agama Yakut berharap perkara Ferdinand di kepolisian bisa berjalan transparan dan segera tuntas dengan menghasilkan putusan yang seadil-adilnya di sisi lain kasus ini menjadi pelajaran bagi semua pihak untuk semakin hati-hati dalam menggunakan media sosial Hai Mari gunakan medsos dengan menyebarkan konten-konten yang santun termasuk soal agama sehingga kerukunan beragama akan semakin kokoh dan kuat kata dia Hai sikap yakut ke kasus Habib Bahar bin Smith di sisi lain Menteri agama Yakut kolil menunjukkan sikap tegas terhadap kasus yang dilakukan Habib Bahar bin Smith Menteri agama mendukung langkah kepolisian yang menetapkan Habib Bahar sebagai tersangka dan ditahan menurut Menteri agama siapapun yang melanggar aturan perlu mempertanggungjawabkan di hadapan hukum negara ini negara hukum siapapun yang melanggar hukum harus diadili tidak pandang bulu kata dia kepada wartawan Rabu 5 Januari 2022 lalu Menteri agama mengapresiasi langkah polisi yang bergerak cepat memproses Habib Bahar sebagai tersangka saya mendukung apa yang dilakukan dalam polri terhadap Bahar Smith kata Yakut demikian sederaku saya yang saya bacakan dari media onlinenya demokrasi.id nah inilah yang menjadi pertanyaan ya ya inilah menjadi pertanyaan rakyat Indonesia kalau harus tegas-tegas semuanya kalau tabayun tabayun semuanya ya kan kalau saya setuju tabayun menteri agama saya setuju kalau ada permasalahan tabayun dulu klarifikasi pertemukan dulu seperti yang disampaikan mengkupul hukam ya jika ada seseorang ya merasa dihina merasa dibunci merasa dirugikan oleh orang lain maka yang berhak melaporkan adalah yang terhina yang merasa dirinya dihina dihina atau dibunci nah itu pun setelah membuat laporan itu dipertemukan dulu tabayun klarifikasi nah itu benar juga mengkupul hukam itu benar tapi fakta yang terjadi pada kasus ulama kita Habib Bahar bin Smith tidak ada klarifikasi tidak ada tabayun tidak dipertemukan dulu tidak ada tapi entahlah seperti apa hukum itu yang jelas ini diapan rakyat masih banyak yang bingung terkait masalah ini ya kan seperti Ferdinand dilaporkan belanjangan dulu tabayun dulu namanya tabayun sama siapa ya kalau memang begitu kenapa kepada Habib Bahar bin Smith tidak ngomong seperti itu kenapa Menteri Agama tidak mengatakan eh jangan dulu ditangkap dulu jangan dipolisikan dulu Habib Bahar ya tabayun dulu klarifikasi dulu harusnya sama Menteri Agama Republik Indonesia kok bukan Menteri Agama sekelompok orang inilah yang terkadang di masyarakat di publik ini akhirnya tanda tanya besar bahwa jika yang selama ini itu adalah pro pemerintah ya maka dibela oleh pemerintah ya kan dalam hal ini kan Menteri Agama tapi kalau yang mengkritik pemerintah tidak ngomong lah terus pemerintah bekerja untuk siapa apakah pemerintah hanya bekerja untuk sekelompok orang Indonesia dan kelompok lain dibiarkan ataukah pemerintah atau pengasa sudah merasa dia yang paling benar paling hebat paling jago paling tahu semuanya tanpa harus ada kritikan dari rakyatnya atau sudah seperti merasa dirinya sudah paling suci seperti malaikat yang tidak bisa salah kan tidak makanya saran saya kepada siapapun kalian yang saat ini diberi kesempatan menjadi penguasa yang hanya sementara ini jadikanlah setiap kritikan, pesan, masukan itu apapun bentuknya dan cara menyampaikannya sampung kritik terimalah itu sebagai cambuk untuk terus berbuat yang baik itu harusnya kalau juga belum paham ya tabayung lagi apa yang disebut menteri agama duduk lagi sama-sama apa yang belum dipahami antara yang dikritik sama yang mengkritik ingat kawan kalian wahai para penguasa dari pusat sampai daerah saya tidak perlu mengajari kalian semua tentang agama tidak perlu karena kalian pasti lebih paham tentang agama cuma saya mengingatkan saja bahwa setiap pemimpin setiap pejabat kelak akan diminta hasil ke pemimpinannya kelak akan diminta hasil daripada jabatannya itu saja hanya mengingatkan doang saya saya sendiri bukan orang orang yang baik ya saya hanya berusaha untuk menjadi mau jadi orang baik jadi tolonglah jangan karena sudah status penguasa terus tidak mau dikritik tapi di saat tidak berkuasa oh paling terdepan mengkritik pemerintah ini terbalik-balik sudah ya akhirnya jadi bingung ya mudah-mudahan menteri agama ini bisa juga ngomentur kayak habibahar ya supaya tabayun dulu jangan hanya kepada satu kelompok karena apa karena gaji daripada penguasa gaji daripada pemimpin gaji daripada pejabat itu hasil pajak dari rakyatmu baik yang pro maupun yang kontra terhadap pemerintah tetap bayar pajak pajak motor pajak mobil pajak tanah pajak rumah banyak belanja di supermarket sudah ada pajaknya lagi di situ banyak cara rakyat ini membayar pajak jadi yang membayar pajak itu bukan hanya yang pro pemerintah bukan maka tentunya pemerintah harus mewadai seluruh rakyat Indonesia pemerintah dalam hal ini mulai dari presiden dan kabinetnya DPR RI dan jajarannya baik tingkat nasional sampai daerah gubernur dan jajarannya DPRD tingkat 1 bupati wali kuota itu semua adalah pemerintah sampai ke kepala desa bahkan sampai tingkat RT jadi jangan seolah-olah apa ya kayak kalau orang mengkritik itu cepat ditangkap yang yang mengkritik pemerintah ya tapi yang pro pemerintah kita seolah-olah akan dilindungi ini yang terjadi pemahaman ini terjadi ya sekarang mudah-mudahan Menteri Agama juga mau ngomong seperti itu terkait seperti ke Habib Bahar agar ya klarifikasi dulu tabayun dulu ya kan biar sama biar tidak berat sebelah ya saudara ku kita doakan ya Habib Bahar bin Smith ulama kita semoga beliau selalu diberi keselamatan kesihatan dan diberkahi umur yang panjang ya kita doakan juga Menteri Agama kita agar beliau juga diberi keselamatan kesihatan dan diberikan umur yang panjang termasuk Ferdinand Hutahayan kita juga doakan ya agar diberikan keselamatan kesihatan dan diberkahi umur yang panjang dan semoga dalam setiap kejadian-kejadian ini ya bisa dipetik sebuah hikmah ya hikmah yang tentunya hikmah yang baik dan ke depan tetap terjaga persatuan Indonesia demikian kawan salam hormat buat semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Merdeka NKRI Harga Mati